assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys gimana kabarnya kalian semuanya semoga selalu dalam keadaan baik-baik ya salam bercocok tanam tiada hari tanpa bercocok tanam dan bermantap-mantapan pokoknya ya beginilah guys guys kerjaanku di Jepang jadinya ya bener-bener seperti ada hari itu tanpa bercocok tanam guys bercocok tanam terus eh nggak papa yang penting disyukuri karena itu salah satu dari rezeki kita guys Oke sebelum lanjut videoku ini aku minta tolong kepada teman-temanku semuanya untuk like subscribe dan komen karena tanpa bantuan kalian semua channel ku ini bukanlah apa-apa atas kebaikan kalian semuanya aku ucapan terima kasih banyak lemah ini telus kustialos yang bales nah kali ini guys ini adalah Horenso nah Horenso nya itu udah oversize banget tinggi-tinggi gitu jadinya kita udah nggak kuat buat ngarit jadinya pada gede-gede alhasil nggak laku dijual guys karena kita itu sibuk banget ngerjain yang lain nah ini dia Horenso nya itu lagi di traktor sama bosku guys karena kalau nggak di traktor percuma udah nggak bisa dipanen dan nggak bisa dijual ya mau nggak mau di traktor aja guys nah ini di traktor dulu setelah itu nanti baru dikasih pupuk terus kita tanam ulang guys nah ini gampang banget kok traktor ini nggak butuh waktu lama paling lama itu ya 10 menitan lah jadi ini cepet banget guys dan gampang banget bosku nggak turun dari traktor aku tinggal nge 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 aja dia dari atas traktor nah ini aku lagi ngeliatin aja dari luar karena memang kami itu di Jepang nggak boleh megang traktor gas alhasil ya kita ngeliatin aja tapi di luar kita juga ada kerjaan lain guys yaitu ngupuk yang di sebelahnya karena di sebelah itu udah di traktor Oke jadinya aku minta kalian temenin bosku aja ya guys ya ini bosku lagi traktor sendirian ya beginilah jadi pertanian di Jepang itu nggak melulu panen terus ya nggak melulu cuan terus guys kadang-kadang kita juga rugi kita kadang juga enggak panen kadang panennya jelek kadang juga penyakitan gitu nah tapi sering-seringnya tuh kita panggil terus jadi rugi sekali dua kali nggak papa lah yang pentingkan kita tetap bayaran kita tinggalnya bisa ya beginilah suasana di pertanian Jepang guys jadinya memang tidak ada yang sempurna sih nggak ada yang istimewa juga ya atau sendirilah ya pertanian yang berasal jadi disampil juga enggak begitu yang enggak seperti kalian bayangkan uh pertanian jepang itu modern maju gitu ya cuman kayak gini aja guys tapi ya mungkin di perusahaan lain itu mungkin sudah maju sudah modern semua gitu nah ini pun Greenhouse nya tuh udah tua banget jadinya udah bata banyak yang bolong-bolong gitu loh guys nah ini bosku udah wira-wiri aja dia traktor Nah jadi satu Greenhouse ini traktornya tuh cukup tiga kali aja guys mundur terus mundur lagi terus tengahnya pinggir-pinggir terus sama tengah sama tengah udah guys gampang banget dan cepet banget Nah ini nanti baru kita apa kita pupuk terus siramin air itu siramnya tuh di atas pas banget di atas kepala bosku itu nah itu adalah peralon tempat penyiraman guys Nah setelah itu nanti setelah kita siram baru di traktor lagi baru kita tanam Horenso lagi guys bercocok tanam lagi guys Oke buat temen-temenku semuanya yang lagi di Indonesia mungkin yang pengen ke Jepang atau yang udah di LPK semangat ya buat kalian ya pokoknya jangan menyerah karena perjualan kalian itu masih berat nanti ketika kalian udah di Jepang kerjanya itu juga masih berat guys pokoknya semangat terus buat kalian semoga diberi kelancaran yang di Indonesia pokoknya semangat terus belajarnya yang semangat ya spokoi it semua gambar imat itu semua gambar imat ya 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 minasang ya karena kalau kalian udah di Jepang itu ya kesempatan banget buat nyari duit gitu carilah duit sebanyak-banyaknya gitu guys maka dari itu kalian di Indonesia itu ya fisik sama mental itu bener-bener harus dilatih guys fisiknya harus kuat terus menternya juga harus kuat nah ketika ya kalian di Jepang itu kerja apapun enggak gampang ngeluh enggak gampang capek enggak gampang sakit gitu terus mentalnya juga enggak kalau dimarahin bos mentalnya enggak ngedon dimarahin senpenya mentalnya enggak ngedon is pokoknya yang paling penting itu mental sama fisik kalian nah ketiga baru bahasa ya guys kalau kalian udah pinter bahasa pastinya kalian disini tuh kerja apapun gampang karena tahu yang dikerjain tahu yang apa disuruh bos gitu ya alasilah jadinya kalian pasti bisa menikmati kehidupan di Jepang ya begitulah guys guys kegiatanku setiap harinya Oke udah dulu ya guys ya ini juga suaranya bersik banget semoga kalian bisa tahu lah keseharian ku di pertanian Jepang Oh ya aku tinggalnya di Gunmakeng ya guys ya mungkin buat kalian yang tinggal di Gunmakeng dan mau pergi ke Jepang tapi tinggalnya di Gunmakeng kita semoga bisa akit kontak-kontak ya guys siapa tahu nanti kita bisa ketemu dan bercocokkan bareng lo guys Oke makasih banyak yang udah ngikutin semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian guys jadi ini guys bayamnya tuh udah oversize udah gede banget udah segini jadinya udah nggak bisa dipanen lagi ini udah nggak laku dijual jadinya kita traktor aja terus kita pupuk ulang nanti kita tanam ulang guys ya begitulah ada kalanya kita itu rugi dikit ya tapi itu enggak berpengaruh buat saya tap karena saya setiap kerja itu pasti dibayar hitungannya perjam jadi itu yang menanggung kerugian seperti itu ya paling bos jadinya memang panenannya agak berkurang gitu loh guys Oke salam bercocok tanam dari Gunmakeng Otasi